Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara menginstall mode pada aplikasi emulator Nintendo Switch yaitu adalah Yuzu ya Dan sebenarnya untuk basicnya sama aja sama kayak Ryujin X cuman ya ini agak sedikit berbeda gitu Tapi basicnya sama aja sebenarnya Kalian cukup tinggal download modenya gitu ya kalian bisa pakai download atau pakai mod apapun bebas terserah kalian untuk gamenya ya Untuk game kalian tapi pastiin aja gamenya sama atau sesuai atau bisa dipakai di game kalian gitu Kalian bisa langsung klik kanan untuk gamenya terserah game apapun Dan disini saya sebagai contohnya adalah Story of Season yang versi Jepang ya Disini kalian bisa klik kanan yang open mode data location Nah setelah itu kalian bisa langsung masukkan untuk datanya atau mungkin modenya ke folder ini gitu Tapi disini saya menggunakan folder lagi gitu misalnya disini untuk mode English misalnya atau yang bahasa Inggris Saya disini kasih nama English gitu kan Cuman untuk Ryujin X sih untuk yang ROM FS ini walaupun disimpan di luar gitu ya misalnya kayak disimpan kayak gini Itu bisa gitu dipakai di gamenya Tapi gak tau untuk Yuzu Tapi saya saranin sih kalian memang bikin folder lagi aja sih ya sebelum kalian pakai modenya gitu Tapi saya saranin sih kalian pasang modenya di folder yang baru gitu ya Biar kalian gak bingung aja sih kalau kalian memang pakai banyak mod gitu Cuman kalau kalian pakai satu mod ya gak jadi masalah sih ya Mau disimpan di luar kayak tadi pun gak jadi masalah Cuman kalau kalian misalnya pakai mod 4K60 atau mungkin mod gak ada anti aliasing atau gak ada fog atau gak ada apapun Atau kalian misalnya mau pakai mod ray tracing mungkin kalau ada yang bikin modenya gitu Jadi ya kalian bisa klik kanan di space disini kalian bisa klik kanan dan kalian klik new terus kalian klik yang folder ya Kalian bisa kasih nama aja misalnya 4K60 misalnya atau disini kita akan bikin lagi folder yang misalnya ray trace mungkin Nah contohnya kayak gitu aja dan setelah kalian pasang modenya kalian bisa nyalain dulu atau kalian bisa pakai dulu ya Untuk aplikasi modenya gitu di game kalian Kalian bisa klik kanan terus kalian klik properties Cuman gak tau sih ya ini by defaultnya tuh kayaknya ini langsung aktif gitu Dan kalian juga bisa melihat disini untuk patch namenya gitu ya English adalah folder yang saya bikin gitu ya Dan kalau kalian bertanya kok yang 4K60 sama yang ray trace gak ada ya mungkin karena gak ada folder yang namanya ROMFS Atau memang karena foldernya kosong ya ya memang baru bikin juga sih foldernya dan gak tau juga Di story of season memang ada ray trace gak tau juga sih dan kayaknya gak penting juga ada ray tracing gitu di game story of season Nah setelah itu kalian bisa langsung untuk modenya gitu kalian bisa langsung pakai kalian bisa langsung checklist aja pastiin gitu ya Dan enaknya sih untuk di Yuzu ini kalian kalau misalnya ada mod misalnya kalian modenya kalian pakai 3 atau 5 atau mungkin 200 gitu ya Kalau kalian main Skyrim misalnya kalau kalian tau nih play X Skyrim modenya kan gak 1-2 ya Itu kalian bisa checklist gitu ya kalian bisa aktifin kalian bisa nyalain atau enggak Dan sebenarnya ini enak aja sih berbeda sama Ryujin X itu yang otomatis aktif gitu Dan kalau otomatis aktif gitu kalau modnya cuman mod yang kalian butuhin kayak misalnya mod cuman mod bahasa yaudah gak jadi masalah Tapi kalau kalian memang mau pakai modnya ini kadang-kadang dipakai dan kadang-kadang gak lebih enak Yuzu sih menurut saya Karena bisa dinyalain dan bisa dimatiin gitu kayak gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan basicnya sama aja sih sama Ryujin X Cuman bedanya Ryujin X itu otomatis aktif dan untuk yang Yuzu ini memang otomatis aktif juga sebenarnya gitu Begitu kalian masukin itu langsung aktif tapi ya bisa kalian matiin gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax